Intro Ini adalah anakan yang berusia 15 hari, belum sampai 1 bulan. Kalau lihat sudut sana itu ada 4 ekor bibit Filipina. Ini kemarin saya dapat anakan Filipina 4 ekor dari teman dari daerah Melanjabasir Otara, Filipina. Itu yang besar itu di ujung, nah yang jalan itu anakan Peruvian, 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 Peruvian. Semoga itu nanti jadi jantan. Kalau ini ada yang lurik dua ini, putih dua ini Filipina. Dan yang kecil satu marah itu mempunyai Filipina, semoga itu betina itu. Nah sisanya ini ayam kampung, campur bangkok. Jadi budinya gede-gede, tapi induknya kampung, jantannya bangkok. Ini ada 15 ekor nih di atasnya. Nah kemudian di bawah ini, juga sudah berusia 2 bulan, ini nanti masuk 2 bulannya, 8 Februari 2 bulan. Nah ini lagi pada makan mereka. Tidak kelihatan ya, gelap. Ini ada 26 ekor ini ya. Ada 26 ekor. Biasanya kalau full indensif kita kandang seperti ini, 3 bulan ini sudah bisa berat badan mencapai 1 kilo. Nah ini biasanya nanti begitu umur 2 bulan, saya turunkan ke tanahnya. Sama seperti tadi yang ada di 8 besok. Nah ini sudah tanggung, usia hampir 3 bulan. Totalnya ini ada 18 ekor. Ya ditambah yang besar, itu seperti yang merah, dan yang jali itu. Itu sudah 4 bulan setengah. Satu bulan lagi sudah bisa dijel. Ini adalah yang sudah berusia hampir rata-rata 3 bulan ya. 3 bulan kurang sedikit. Ini totalnya ada 18 ekor. Itu ada yang sudah berusia 4 bulan setengah. 2 ekor. Ini dijual biasanya saya patok harga Rp 50.000 per kilo. Nah ini mulai datang, yang sudah siap segera kawin. Ini adalah indukan Bangkok rencananya. Nah ini pun yang jali pun keturunan Bangkok. Jadi persilahkan antara ayah kampung murungi dengan keturunan Bangkok termasuk yang merahnya. Ini adalah indukan dari turunan Bangkok murni ya. Ini ada juga sama indukannya Bangkok. Indukannya agak kampung, jantannya Bangkok. Dan yang usianya ada 4 bulan lagi. Sudah panen ya. Satu bulan lagi panen. Masih belum keluar. Terima kasih.